Bagian mengenai pekewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya Paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara Paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Spielpress 2024 dengan dua cara. Satu, melanggukan pelanggaran yang bersifat TSM dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon mempermasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi lima bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon Mahkamah Konstitusi, siogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, undang-undang pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM karena undang-undang pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1 jumto pasal 460 ayat 1 undang-undang pemilu. Dan kedua, pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 undang-undang pemilu. Kedua, penyelenggara hukum penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran. Ketidak efektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama, tidak independennya termohon sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya Gibran Raka Buming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mulai dari langsung menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang merupakan plurality decision dan karenanya siyogyanya dibaca menggunakan Marx Rule yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus Marx versus United States. Saya izin mengutip sedikit yang mulia. When a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five justices the holding of the court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds. Sedikit terjemahannya sebagai berikut Manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit. Kemudian dalam menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka termohon pun jelas melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika. Ketidak efektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi termohon yang dipimpin oleh Hashim Ashari yang terbukti dari tidak pernah diperhentikannya Hashim Ashari dari jabatannya meski sudah 4 kali diputus melakukan pelanggaran etika yaitu melalui putusan nomor 14 PKE DKPP tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023 putusan nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023 putusan nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023 dan terakhir diputusan 135, 136, 137, dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024 ketidak efektifan ketiga adalah bawah slu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya bawah slu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan secara teoretis keunangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Justru, Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalkulator jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator tidaklah perlu negawrawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor dasar ketiga adalah Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif termasuk termohon yang baru bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 keempat Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22 PHPUD tahun 2010 telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024 Terima kasih Terima kasih